Halo guys, kembali lagi bersama di Tenturanga Youtube Channel Sekarang karena ada kegiatan PSBB ya di Gresik Jadi saya ke depannya mungkin kontennya ya di rumah aja seperti ini Karena di Batesia untuk keluar-keluar rumah jadi agak susah ngatur jam-jam untuk keluar Oke, gak perlu berlama-lama Saya hari ini akan membahas tentang pilihan sepatu motor drill untuk pemula Karena motor drill drill termasuk dalam olahraga yang ekstrim Maka perlengkapannya juga harus ngumpulin Tapi yang paling saya bahas di sini, yang paling saya tekankan ya di pemilihan sepatu Atau pemilihan di penggunaan salah satu aparel yang krusial ya atau sangat penting di olahraga ini Bagi kalian yang mungkin offroader pemula ya atau baru mengenal dunia trail Atau baru ingin terjun ke dunia trail pasti bingung kan Dengan banyaknya sepatu ada Alpinstar, Fox, Acerbis, Forma Terus lokal Indo, RNL, RNL, MX, Gordon, O'Neill Terus ada apalagi banyak lah intinya sepatu-sepatu untuk motor drill Trail, sorry Jika kalian baru masuk dunia motor drill atau baru menggeluti Baru pertama kalilah main Dan gak pengen Gak pengen apa namanya Memperpanjang kontrak Atau gak pengen hobi itu dibuat Keterusan atau gak pengen Ya sekedar coba-coba lah intinya Itu ada dua Yang saya sarankan untuk kalian Offroader pemula Yang pertama itu lokal Kalau kalian bingung gambarannya ini disini Itu lokal Ini Jadi lokal di Indonesia itu merupakan ciplaan ya Atau kawinya dari brand-brand Aparel sepatu motocross Ternama seperti Fox, Alpinstar dan masih banyak lagi Atau yang biasa dikenal sebagai sepatu printing ya Dimana harganya masih terjangkau sekitar 350-550 Kemudian ada Gordon Gordon Seperti ini Ini Gordon awal-awal ya Soalnya ada Gordon kedua Gak saya jelaskan Gordon sendiri udah termasuk best Karena dia meskipun agak lentur sedikit Masih memberikan keamanan di bagian pergelangan Karena itu yang paling krusial ya Bagian pergelangan Agar kaki kita gak keselio Amit-amit paling parah Keplek Oke kemudian Jika kalian ingin lebih melanjut ke tingkatan atas Misalnya aku pengen mencoba terabas Mencoba hard enduro Ataupun terabasan metan ringan metan berat Ada semua disitu Sepatu yang cocok untuk kalian Sepatnya yang harganya Sekitar 1,5-3 juta Bisa kalian pakai KW Kalau KW seperti sepatu saya ini O'Neill element series Kenapa saya bilang ke KW Soalnya di website resmi O'Neill nya itu gak ada Elemen series yang modelnya Seperti ini Dan O'Neill-O'Neill yang lain Ini dia gambarannya Ada O'Neill Raider Elemen RMX dan RTE Ini sekilas sepatu saya Sekilas hampir mirip Seperti RMX dan RTE Kemudian ada Acerbis Ini gambarnya Ada X-Team X-Rock Dan X-Move Kalau gak salah harganya sekitar 2,9 2,5 2,9 Yang dipasih 3 jutaan lah Kemudian ada Alpinstar Tech 3 Kemudian ada Form Adventure Ini juga sangat cocok untuk Dipakai terabas-terabas ya Sepatu yang khusus untuk motocross Atau sepatu yang khusus Enduro Bedanya apa Kalau motocross itu yang untuk balap Tasarannya itu licin Gak kasar Sedangkan untuk Enduro Itu tasarannya itu Kasar Seperti Saddle Aker Kalau gak Saya sih gak ada Seperti ini ya kan Ini kan dasarannya licin Nah ini sepatu Untuk Motocross Untuk balap Jadi Kalau Buat jalan-jalan di pasir Atau lumpur Pasti agak licin Karena gak ada giginya Karena gak ada giginya ya Dasarannya Oke kemudian Yang terakhir Ini sepatu-sepatu Bestseller Yang dimana Orang-orang pake Apalagi para pengguna Special engine Di Indonesia Dan harga sepatunya Tentu saja Selangi Pertama ada Alpinstar Tech 5 Tech 7 Dan Tech 10 Dari kelas Alpinstar Dan juga ada Fox Instinct Yang paling Cus Di antara Fox Fox yang lain Dan juga ada Kearne GX1 Maupun SK12 Dimana GX1 Itu versi murah Dari SK12 SK12 Yang paling tinggi Dan ada Sepatu Saya lupa Di kelas Paling tiga Ini Kalau kelas pertama Nanti kan Ada lokal Atau Sepatu trail printing Sama RMLMX Dan Corsion K1 Kemudian Di Kelas kedua Kelas intermediate Itu ada Acerbis Formal Adventure O'Neill KW O'Neill Series Eh sorry O'Neill 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 Asli O'Neill Series Series itu yang Ciplaannya ya Terus Ada Alpinstar Tech 3 Tech 3 ya Yang paling Dasar Ada UFO Plus Juga Nanti saya Jelaskan lagi Dan yang di level Ketiga Ibaratnya level Heart Paling tinggi Ada Fox Instinct Alpinstar Tech 5 7 Dan 10 Gerne GX1 Sama SG 12 Terus Satunya lagi Saya Lupa Oke Saya rasa itu Video saya Tentang Pemilihan Sepatu motor Trail Untuk pemula Jadi Semoga Kalian terbantu Dengan adanya Konten Tidak jelas ini ya Mungkin Saya Penyampaiannya kurang Jadi mohon maaf Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ya See you later See you on the next video Thank you for watching Goodbye Bye